Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya di kesempatan video kali ini saya bakalan nge-review seputar telur raga ya Bang ya betul ini disini ada dua macam jenis telur boleh dijelaskan ini yang pertama telur apa yang kedua telur raga langsung aja di review nih ya di review ya teman-teman nah sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini saya akan membahas tentang seputar telur pagi ya jadi di video sebelumnya kita pernah membahas tentang telur apa kan telur biang cetak dengan birma ya nah jadi disini saya akan membahas tentang seputar telur samo osamo ya teman-teman osamo dengan telur cu samo nah jadi sebelum saya membahas perbedaan bentuk telurnya jadi saya jelaskan dulu ya jadi cu samo dan osamo itu dibagi kategori cu samo dan osamo dari segi berat badan ya teman-teman jadi yang dibilang osamo itu untuk jantan itu di atas 4 kg 4 kg bobot itu dinamakan osamo kalau dibawah 4 kg itu dinamakan cu samo berbeda dengan babon atau biangan ya untuk biangan di atas 3 kg itu dinamakan osamo di bawah 3 kg dinamakan cu samo gitu jadi biar teman-teman enggak agak paham jadi kita jelaskan dulu mengenai cu samo dan osamo nah jadi disini ada dua telur disini ini telur cu samo ya teman-teman ini telur cu samo ini bentuknya tapi sama seperti telur biasanya ya cuman apa ya ukurannya mungkin ya jadi ukurannya itu berbeda dengan ukuran telur ayam osamo nah ini untuk osamo mungkin di video sebelumnya saya pernah di komen katanya itu bukan telur ayam bang telur soang telur angsa karena gede ya karena telur gede ya nah ini disini ya disini teman-teman bisa lihat ini untuk osamo yang pejantan atau betinanya di atas 3 kg dan untuk pejantan di bawah 4 kg dan betina di bawah 3 kg teman-teman dari jarak jauh juga mungkin sudah bisa lihat ya perbedaan dari segi bentuk bukan bentuk ya apa bang ini ukurannya ukuran ukuran jadi saya perdekat ya nah ini dia teman-teman sangat berbeda ya bisa dibilang dua kali telur osamo dua kali lipat dibanding dari telur cu samo jadi besarnya itu bener-bener ya bisa dibilang sebesar telur bebek ya iya Cuman kalau warnanya hijau ya mungkin bisa dibilang telur bebek ya ini untuk perbedaan dari telur mungkin ada yang mau ditanya untuk bang Ski oke saya mau nanya ya bang ya ini kan dari ukuran telur ini kan sudah sudah jauh berbeda ya sudah jauh berbeda nah apakah dari segi ayamnya itu juga berbeda bang mulai dari fisik apa postur nah jadi kalau untuk ayamnya sendiri mungkin sama-sama ayam jangan terlalu kaku lagi ya kita sedikit bercanda lah sama ya seperti ayam tapi biar teman-teman nggak gagal paham nggak gagal fokus iya jadi biar nggak penasaran mungkin kita langsung saja tunjukin ya perbedaan untuk pejantan mungkin ini saya tunjukin yang yang bukan udah umuran di atas 8 bulan ya jadi saya tunjukkan yang usianya sekitar 3 bulan ya jadi perbedaan untuk cu samo umur 3 bulan dan osamo umur 3 bulan mungkin bisa untuk cu samonya lebih malah lebih tua umurnya dibanding untuk pos samo jadi kita lihat perbedaannya ya kita langsung aja oke teman-teman ini salah satu contoh untuk cu samo ya ini ayam cu samo nah ini yang telurnya kecil ini ya jadi umurnya ini 4 bulan ya teman-teman umurnya 4 bulan dari untuk segi fisik juga kalau fisik itu nggak ada perbedaannya cuma warna aja berbeda dari paruh juga sama tebal kalau paruh begitu jadi berbeda nya cuma dari postur aja ya ini cu samo ya teman-teman umur 4 bulan nah ini untuk cu samo nya mungkin biar terlihat perbedaannya ya antara cu samo dan osamo kenapa tidak saya langsung samakan jadi takutnya mengandung yang nanti saya kena teburan lagi ya jadi untuk kali ini kita satu-satu review nya jadi ini untuk cu samo nya umur 4 bulan jadi mungkin gini ya kenapa ini masih dibilang cu samo kita juga nggak tahu ya kalau nanti besarnya dia bisa mencapai di atas 4 kg itu bisa dinamakan osamo ya teman-teman ini hanya sedikit perbandingan aja dari anakan cu samo dan anakan osamo oke bang ini untuk cu samo nya mungkin teman-teman udah lihat ya nah ini untuk cu samo nya nah untuk osamo nya bang kita langsung tekson aja oke teman-teman ini ayam yang kedua ini untuk osamo ya ini untuk telur yang besar ini jadi ini hasil anakannya ya ini untuk osamo dari paruh sama seperti yang tadi tebal ya untuk paruh nya cuma beda warna aja ya jadi untuk postur ini umur 3 bulan ya yang tadi umur 4 bulan ya ini umur 3 bulan ini umur 3 bulan ini dari kaki juga beda ini lebih besar ya jadi ukurannya lebih besar lebih tinggi dari segi badan juga lingkaran badannya itu dia lebih tebal lebih besar ini untuk osamo berbeda dengan cu samo ini padahal umurnya 3 bulan bang lebih muda ini ya daripada kita selesai 1 bulan selesai 1 bulan cuma posturnya ini ya lebih besar ini kan jadi telur aja tidak membohongi bang masa telurnya kecil ayamnya pengen gede ya kan ya tapi sesuai telur sesuai telur sesuai telur sama sesuai perawatan jadi kembali lagi walaupun telurnya besar kalau perawatannya kurang pasti ayamnya kecil jadi tinggal perawatan yang lainnya untuk osamo nah jadi teman-teman sudah tidak penasaran ya untuk perbedaan telurnya kita sudah tunjukkan untuk perbedaan postur badan dari si cu samo dan osamo juga kita sudah tunjukkan ya teman-teman oke ya mungkin itu sedikit ilmu ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman pemula saya juga pemula disini saya disini hanya berbagi aja ya mudah-mudahan bermanfaatnya buat teman-teman yang belum tahu oke mungkin bagi saya ada yang beritanya udah cukup ya oke mungkin kita ketemu di video berikutnya lagi ya untuk yang mau bertanya silahkan saya tidak bosan-bosan mengingatkan yang mau bertanya yang ingin berbagi ya di seputar ayam teman-teman cukup komentar di kolom komentar aja nanti kalau saya bisa saya jawab kalau saya tidak bisa kita cari solusinya bareng-bareng gitu ya oke oke untuk video kali ini mungkin sampai sini aja ya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati